KPU Kota Kediri melakukan sosialisasi tahapan Pilkada 2024 dan seleksi terbuka rekrutmen badan atau Pilkada 2024 di Hotel Grand Surya pada selasa 30 April. Salah satu materi yang disosialisasikan syarat dukungan untuk calon perseorangan, yaitu 10% dari jumlah daftar pemilik tetap 233.962, yaitu 23.396. Jumlah dukungan untuk calon perseorangan ini harus tersebar, minimal 50% dari jumlah kecamatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Matraman Didi Mas Hudi. Silahkan rekan Didi. Ya, selamat siang Tribuner, selamat siang Mei. Kemarin telah berlangsung ini peresmian posko Boloni Pinanda yang ada di Jalan Heambruk Kota Kediri. Dan ini, peresmian ini berlangsung meliah, dihadiri oleh ratusan tukang becak dan juga sejumlah toko parpol yang ada di Kota Kediri. Beberapa toko parpol yang ada diantaranya Ketua DPD Gulkar, Partai Gulkar, kemudian Ketua DPC Partai Demokrat, dan juga Ketua DPC Partai Gerindra. Nah, kedatangan toko parpol ini memberikan support kepada salah satu bakal calon wali kota yakni Pinanda Prameswati yang dicalonkan oleh Partai Gulkar dan Partai Demokrat. Dan kehadiran kedua beberapa toko ini juga ada beberapa toko masyarakat seperti Mary Susilo dan Tommy Ariwi Bowo, salah seorang toko pemuda di Kota Kediri. dan juga dihadiri oleh dua ulama, yakni Gus Waim dari Panpes Al-Islah, Kota Kediri. Dan kehadiran para toko ini memberikan semangat dan dukungan kepada Pinanda yang memang sejak awal diproyeksikan untuk dicalonkan sebagai bakal calon wali kota Kediri. Dan diharapkan pada kegiatan kemarin juga adil ratusan tukang becak yang kemudian diajak berkiling kota di sejumlah jalan protokol di Kota Kediri. Dan kemudian juga dibagikan paket sempako untuk tukang becak ini. Dan kegiatan ini berlangsung meriah karena support dan antusias dari para abang becak yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian Rekan May laporan dari Kota Kediri, Jawa Timur. Baik, terima kasih Rekan Didi Masudi atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpin wawancara dengan bakal calon wali kota Kediri berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah kesyukuran pustu. Jadi pustu ini akan digunakan sebagai wadah sarana untuk interaksi dengan masyarakat. Untuknya kami harapkan kami bisa menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian menjadi wadah silat rahmi juga dengan masyarakat. Dan itu yang nantinya kami harapkan bisa membawa manfaat seperti ini. Mbak, untuk kota Kediri sendiri kedepannya seperti apa? Mohon maaf, mungkin saya hanya bisa menyampaikan yang tadi saja karena hari ini kan ajangnya silat rahmi juga dengan kesehatan posku. Jadi mungkin terima kasih atas pertanyaannya, saya hanya dapat menjawab rakyat posku kepada Anda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!